silakan pedal padi kita set 100 gram ya kali ini kita pakai kecap bangong nanti pada saat ditekan 500 gram itu nanti mati ya ini ketinggalnya 15 15 cm kalau mau dibuat 20 bisa oke kita coba 500 gram nanti dia mati ya 513 masih nanti disetting bisa disetting oke mulai pertama kita tekan pedal ya untuk kalau pertama kalinya ini kecap kecap bangong 500 gram berhenti ya untuk pertama kali kita tekan pedal untuk yang kedua kali otomatis ya kita lihat kita taruh ini otomatis misi begitu seterusnya disini ada gambarnya wadah sudah diletakkan kemudian ada counternya counter kemudian bisa 500 gram kemudian berat yang dia berhenti 510 ya bisa offset ya nanti bisa dikecilin ini terima kasih oke kita percobaan berapa kadar brake madunya ini udah si botol yang ini 4 2,5 ya 4 2,5 ya 4 2,5 ya ini termasuk kental karena 40 aja udah udah sangat udah bagus udah dijual dijual di toko-toko 40 ini 42 oke kita langsung aja apakah mesin ini bisa digunakan untuk liquid madu oke kita mulai ya ayo mulai pak di pertama kita tekan pedal kita set 200 gram oke 200 gram ya dia berhenti sekarang kita menggunakan percobaan pertama kali akan di setting beratnya nah nah disini dilihat ya apa namanya ketika nggak ada wadahnya dia eh terdip-edip kalau ada wadahnya dia diam ini ada gambar wadahnya nah kita set zero dulu untuk beratnya oke kita mau percobaan pada saat pertama kita tekan pedal dulu untuk gelas selanjutnya dia nggak akan pedal ditaruh aja disini gelasnya dia akan otomatis nyala oke kita lakukan percobanya tekan pedal padi kita set 100 gram ya oke sudah 100 gram angkat padi terus ganti gelas selanjutnya jadi sistem ini sangat memudahkan kita ya kita lihat keakuratannya sama ya saya mau ditimbangkan sama tadi berapa 100 111 gram ya dari 100 nanti offsetnya bisa dimainin menjadi 100 terima kasih terima kasih terima kasih